Pemilihan motif menjadi utama, kemudian mungkin selanjutnya adalah bahan dan pewarnaan. Karena saya wanita mungkin saya lebih banyak bunga, burung saya juga menyukai yang burung ya, karena disitu terlihat gagah perkasa seperti itu. Pasal musuh batik itu ternyata mempunyai banyak sekali corak dan arti serta makna. Itu kan sekarang sudah bisa kita lihat cecek orang sekarang dengan cecek zaman dulu, itu pasti akan berbeda karena cecek itu ternyata membutuhkan satu ketelatenan dan juga membutuhkan keuletan di dalam membuat ceceknya itu sendiri. Batik yang saya miliki, khususnya dari Nyonya Indo, sangat beda dengan batik yang lain yang saya miliki juga. Itu dari cara pembuatan batik itu sendiri, dari cara goresan batiknya sendiri, sangat terlihat beda. Mungkin kalau di Nyonya Indo juga saya lihat sangat kreatif karena warnanya itu berbeda. Mungkin bagi saya pribadi, warna juga menjadi pilihan ya, karena saya suka dengan warna-warna yang terah. Bagaimana kita menggunakan batik itu tentunya kita juga sebagai orang atau sebagai bangsa yang mempromosikan secara langsung kepada dunia internasional bahwa inilah suatu kebanggaan kita bangsa Indonesia, batik. Kita berharap bahwa semua batik yang ada di Indonesia itu memang harus semua orang harus mengenal bahwa ada warisan budaya yang namanya batik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!